Pertama Januari, hingga kita sudah ada lagi di hari ke-22 di bulan Januari ini. Memang kita tidak bisa berprediksi banyak tentang hari-hari hidup kita seterusnya atau selanjutnya. Karena rentang waktu di tahun ini perjalanan kita masih jauh. Tidak ada orang pun yang bisa bayangkan apa yang terjadi di hari esok dan sepanjang hari-hari ini. Kita juga tak kajuh bahwa ada gempa yang besar yang terjadi di Pulau Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Ada banjerob, ada larangan-larangan kapal untuk keluar karena gelombang tinggi. Nah itu juga hal-hal yang memang kita tidak pernah bayangkan ketika kita ditibahkan di tahun 2023 ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, Allah Israel yang menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, tiba di Kanaan. Allah itu juga yang menuntun saudara dan saya, tiba di tahun baru melewati hari-hari yang penuh. Suka cita tantangan-tantangan berat di tahun 2022 dan kita sudah ada di tahun 2023, di hari ke-22 ini. Tuhan itu yang sama. Tempo Israel keluar dari Mesir dan Tuhan itu juga sampai sekarang. Kita yakini sebagai Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Karena itu apapun yang akan terjadi, tentu kita tetap diselamatkan, tentu kita tetap dipegang tangan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan jatuh saudara-saudara. Kadang kalau kita jatuh, kadang kalau kita diterpah dengan berbagai tantangan, kadang-kadang kita memang keluar dari jalur perjalanan hidup orang-orang beriman yang mesti terarah pada Tuhan dan berporos kepada Tuhan, Allah kita itu. Nah saudara-saudara-saudara ku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita di minggu keempat, di bulan Januari ini tema bulanan masih tetap. Gereja kuat karena kuasa dan berkat Allah. Aksentuasi dari tema ini adalah memperkuat gereja. Lalu dari situ timbul pertanyaan, siapakah yang bisa memperkuat gereja ini? Tentu bukan kita dengan kekuatan dan kehebatan kita, dengan uang, harta dan kekayaan kita bisa menguatkan gereja. Ini tidak saudara-saudara. Yang bisa menguatkan gereja ini adalah Allah Tuhan kita. Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang gereja yang kuat, saudara-saudara, bukan saja kita bicara gereja secara institusi, secara kelembagaan. Tapi kita bicara tentang persekutuan orang-orang yang percaya di dalamnya, itu gereja. Nah orang-orang percaya yang kuat, gereja yang kuat adalah orang-orang percaya mesti berhikmat. Warga gereja mesti berhikmat, punya hikmat. Kalau gereja tidak berhikmat, dia sudah kehilangan jati dirinya. Gereja ini menjadi kuat, kita mesti setia. Nah, saudara dan saya, orang-orang percaya warga gereja mesti setia. Setia pada Tuhan, setia pada perkara-perkara kecil, setia pada tanggung jawab-tanggung jawab kecil. Tentu, nanti kau Tuhan kasih perkara-perkara dan tanggung jawab yang besar. Tidak ingat kalau di saat kita cerita tentang talinta itu, Tuhan bilang, karena kamu tidak setia pada perkara aku kecil, maka aku tidak akan memberikan kamu perkara yang besar. Tapi karena kamu setia kepada aku yang kecil, aku memberikan perkaramu yang lebih besar. Mesti setia supaya kita kuat, gereja kuat. Gereja menjadi kuat, warga gereja menjadi kuat. Gereja mesti bersaksi. Kesaksian kita. Kesaksian kita tentang Yesus itu penting bagi hidup ini, bagi dunia ini. Dan hari ini kita bicara, saudara-saudara. Gereja yang kuat, gereja mesti bersaksi. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita belajar tentang kesaksian hari ini. Kita sadar bahwa panggilan untuk bersaksi itu adalah tugas gereja. Tugas yang paling hakiki dari gereja ini. Tugas dari warga gereja, tugas dari orang-orang yang berhimpun di dalam perseketuan yang adalah gereja itu. Jadi kalau gereja tidak bersaksi, orang percaya tidak bersaksi, sebetulnya kita sudah kehilangan identitas diri kita. Kita kehilangan dan tidak menjadi gereja yang sesungguhnya. Dan sebetulnya gereja itu sudah mati kalau kita tidak bersaksi, saudara-saudara. Karena itu GPM oleh, lewat LPJ GPM menggagas tema kita hari ini, tema minggu keempat bulan Januari ini, gereja yang bersaksi menjadi kuat. Warga gereja yang bersaksi perseketuan gereja ini, perseketuan umatmu ini menjadi kuat. Dan itu adalah panggilan, tugas kita semua yang Allah berikan. Kita bersaksi tentang siapa, saudara. Kita bersaksi tentang Tuhan kita. Kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Allah. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua bangsa ini. Karena itu, saudara-saudara dan saya mesti bersaksi dalam hari-hari hidup ini. Bersaksi dalam tingkah langkah tutur kata penampilan hidup kita. Supaya lewat sepak terjang kita. Orang mengenal gereja, orang mengenal kepala gereja, orang mengenal Tuhan kita. Allah yang besar itu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Saksi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menyatakan atau mengakui dengan benar atau sesuai fakta yang sebenarnya. Kita berkata secara fakta. Kita bersaksi secara benar. Undang-undang kita juga menjamin kalau orang menjadi saksi di pengadilan, kalau dia berbelit-belit dan dia bohong, ada ancaman hukuman untuk dia. Saksi susi untuk masalah sambut. Hakim emosi. Penasihat hukum juga emosi. Suruh jaksa tuntut dia dalam pasal supaya dia kena hukum. Nah, kita belajar hari ini tentang saksi itu menjadi saksi. Dalam ajaran kita, ajaran gereja protesta nomor 340, GPM menyadari keterpanggilannya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang membuat gereja ini menjadi kuat. Karena kuasa dan berkat Allah. Gereja menjadi kuat. Itu tugas dan panggilan saudara dan saya. Kita dipanggil, saudara, untuk bersaksi tentang Yesus itu. Ajaran GPM, saudara-saudara. Menyatakan bahwa kita dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus itu. Tentang Tuhan kita itu. Supaya orang tahu bahwa Gereja punya Tuhan. Warga gereja punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dasyat kekuatannya. Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Sehingga tidak boleh-boleh merancang kejahatan untuk gereja ini, untuk warga gereja ini. Tuhan tahu dan Tuhan akan menghalanginya. Kita belajar dari jalannya gereja persetan Maluku. Banyak sekali kesulitan-kesulitannya. Tapi kita tetap berdiri sampai hari ini karena Tuhan dan Allah kita itu yang benar-benar menyatakan dirinya. Menjadi manusia dan hidup bersama manusia. Mengalami kehidupan bersama manusia dan dia rela. Taruh hidupnya untuk manusia. Nah saudara-saudara kebacaan kita tadi yang kita baca secara bersama-sama. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Di situ menceritakan tentang kesaksian Yohanes. Pembaktis di hadapan banyak orang. Tentang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Penebus dosa-dosa manusia. Sebagai penebus dosa manusia, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa manusia. Dan bukan itu saja, tapi yang menghapus seluruh dosa dunia ini. Dosa bangsa-bangsa ini. Dan kalau di dalam bacaan kita tadi, Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dia adalah gembala umat manusia. Dialah pemimpin. Dialah penjaga kita. Dialah penebus dan penyelamat manusia dan dunia ini. Yang hidupnya dipertaruhkan untuk keselamatan manusia. Sebagai gembala. Ia taruh hidup seluruhnya. Kendati untuk menebus dosa itu, dia mesti mengorbankan dirinya. Itu jalannya. Sebagai seorang penebus dosa manusia, hidupnya mesti ditaruh untuk menjadi korban bagi manusia itu sendiri. Siapapun hebatnya tidak bisa melakukan itu kecuali Tuhan gereja ini. Tuhan saudara dan saya. Dan itu sudah terbukti saudara-saudara. Dia rela lahir, dia rela hadir. Dan dia juga bersedia menderita. Dalam penderitaan itu dia berkorban habis-habisnya. Untuk manusia ini. Untuk saudara dan saya. Orang-orang berdosa. Kalau tidak dia berkorban, kita tidak ada lagi saudara. Kereja ini tidak ada lagi. Tapi karena dia. Anak ala, domba ala. Yang taruh hidupnya. Nah karena itu Yohanes memberi kesaksian. Yohanes memberi kesaksian berdasarkan fakta. Kebenaran yang dia lakukan. Pasal-pasal mendahului dan sebelum bacaan kita dan sesudah bacaan kita ini. Disitu menunjukkan Yohanes bersaksi awalnya tentang dirinya. Tapi toh pada akhirnya dia bersaksi tentang Yesus yang adalah anak ala itu memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Saudara-saudara keunggulan-keunggulan Yesus itu yang disebutkan. Yesus disebutkan sebagai anak domba ala yang menghapus dosa manusia. Itu yang tadi saya bilang. Dia sudah mempertaruhkan hidupnya. Untuk manusia ini. Rela mati. Tapi bangkit. Dan hidup selama-lamanya. Keunggulannya adalah Yesus sudah ada sebelum Yohanes. Disini mau dikatakan bahwa Yohanes sebagai Yohanes pembaptis. Membaptis dengan air. Tapi Yesus itu yang akan datang dan membaptis dengan roh. Yohanes itu manusia biasa. Yohanes itu manusia biasa tapi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Yohanes menyadari dirinya. Jadi kalau gereja saudara dan saya bersaksi tentang Yesus Tuhan ini kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk, adalah manusia ciptaannya. Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi tapi bukan kita diberi kuasa untuk mau mengandalkan diri kita ini tetap hebat sebagai orang yang pintar ngomong. Bukan saudara-saudara. Tapi kita bersaksi tentang Yesus itu supaya orang mengenal bahwa Tuhan yang umat kristiani yang gereja ini akui sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan gereja itu benar-benar Tuhan yang hidup. Kita ini hanyalah manusia kecil, kita ini adalah manusia yang bagaikan plastik. Manusia ini bagaikan plastik hancur, mudah hancur. Dia pun hebat apa lagi tidak? Dalam kesaksian itu kita mesti mengakui bahwa dia lah Tuhan yang besar. Yohanes mengakui itu. Yohanes bilang saya hanya perintis jalan, saya hanya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi dia yang akan datang itu yang adalah tokoh Tuhan yang diurapi. Karena di dalam bacaan itu dikatakan bahwa nanti engkau lihat roh itu turun bagaikan merpati dari langit dan ada di atas seseorang. Itu dia itu, dia itu yang diurapinya. Yohanes bilang itu. Yohanes hanya alat. Alat yang dipakai Tuhan. Ketun semua ini hanya alat dipakai Tuhan. Dimana saja kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi orang, menjadi pemimpin. Kita mesti bersaksi tentang kehidupan kita dengan Tuhan itu. Sehingga Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau menjadikan kita sebagai pemimpin. Bukan karena kita hebat, Tuhan mau menjadikan kita, Tuhan mau menjadikan kita, Tuhan mau menjadikan kita, Tuhan mau menjadikan kita. Dia berhikmat. Mana orang yang benar-benar ada kemuliaan, ada Allah. Allah yang menyinarinya, Allah yang taruh hikmatnya. Bapak dan Ibu akan kenal orang itu. Lewat kesaksian dia untuk jadi gereja bersaksi, mesti berporus pada Yesus itu sebagai Tuhan. Itu saksi gereja yang sesuai fakta, kebenaran, firman Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan, hanya sebagai alat. Dan ketika kita mau menayani, ketika kita mau menjadi pemimpin, kalau kita sudah jadi pemimpin, kalau kita sudah dipakai Tuhan, sudah jadi bos, ketung sadar bahwa ketung hanya alat. Tuhan yang mempercayakan semuanya itu. Bagi hidup ini. Tuhan punya kalau kita langsung melakukan dengan baik, pada toh akhirnya Tuhan ambil itu. Kadang-kadang anak-anak Tuhan juga celaka. Celaka sudah-celaka. Anak-anak Tuhan dikasih jadi orang besar, orang yang disegani. Tapi kadang-kadang juga mengatur jalan-jalan yang bisa menjelakakan dia punya sesama sendiri. Eliasir menangis, saudara. Ketika jaksa menyatakan tuntutannya. 12 tahun. Jaksa juga menangis. Sekarang orang ada bertanya, kenapa? Jaksa yang tuntut saja, jaksa menangis. Eliasir menangis. Anak Tuhan. Saksi kunci. Dia mau jujur. Tapi siapa yang menghilangkan nyawanya manusia? Itu dia sucap loks kehendak Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita. Sujadi manusia, sugaga semua. Tapi siapa yang bernyawalah Tuhan hembus nafasnya? Engkau bernyawa dan engkau jago. Engkau cantik, engkau tampan. Itu Tuhan pemilik. Jadi kalau hilang nyawa orang itu soal rampas. Tuhan punghah. Itu poinnya. Itu imannya. Tuhan tolong kita. Selamat hari minggu. Shalom.